Pemirsa pemerintah Kota Jambi saat ini telah memperlakukan kebijakan makan di tempat terhadap tempat usaha kuliner untuk skala menengah ke atas. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi menuturkan saat ini pendapatan pajak take away atau juga makan di tempat memiliki perbantingan 1 banding 1. Ini menandakan pola konsumsi masyarakat Kota Jambi telah berubah. Tempat-tempat usaha kuliner menengah ke atas di Kota Jambi saat ini telah memperlakukan pajak makanan yang dibawa pulang atau take away. Dimana wali Kota Jambi telah mengeluarkan kebijakan tersebut pada bulan Agustus lalu. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Kota Jambi Nela Ervina menuturkan, sebelumnya para wajib pajak memohon untuk memberikan waktu sosialisasi kepada customer selama 1 bulan. Kebijakan pemberlakuan pajak take away ini baru efektif dilaksanakan pada bulan September hingga saat ini. Nela juga mengatakan pendapatan besaran dari pajak take away ini hampir setengah dari pajak makan di tempat atau 1 banding 1. Yang mana hal ini juga menandakan pola konsumsi masyarakat saat ini telah berubah. Dirinya juga mengatakan pemerintah Kota Jambi akan terus menggali potensi-potensi seperti ini. Menurutnya, pemberlakuan pajak take away ini juga diterima baik oleh masyarakat. Kalau untuk pajak take away sekarang sudah diterapkan oleh wajib pajak. Saat ini efektif karena surat oleh kota itu di bulan Agustus. Dan wajib pajak juga banyak yang bermohon untuk melakukan sosialisasi lebih kurang 1 bulan. Sehingga efektif di masa pajak bulan September kemarin sudah dikenalkan. Dan di bulan Oktober ini, pajak pajak sudah melakukan pembayaran untuk pajak take away.